Selamat pagi, salam bertemu kembali bersama Bang Aris di channel Ondra Indonesia Kita kembali lagi masuk ke tol Pondokode Timur 2 Di bagian kanan ini kanstin-kanstinnya sudah mulai dicat ya Kemudian pemasangannya sudah sampai ke arah belakang kita tadi Menuju ke arah portal BIM Itu untuk melebarkan akses masuk ke gate tol ini Kita bayar tol terlebih dahulu 4.000 rupiah Ya sudah, hari ini adalah kemungkinan besar adalah hari terakhir pemasangan Gearder box yang ini yang ada di depan sana Dan kemarin ya satu gearder box lagi sudah terpasang Kita lihat di channelnya Kang Nur, Nurkata Santuy dan juga Bang Jack Dan itu merupakan pilar terakhir menjelang ketemu dengan kawasan Atau area transisi kereta cepat Jakarta Bandung Yang ada di sebelum keluar tol Pondokode Barat ya Oke Menurut informasi selesainya pemasangan gearder terakhir nanti Itu akan ada seremoni ya Dari para petugas dan lain-lain Mungkin ada satuan kerja Terus kemudian juga ada yang diundang ya Untuk melihat perkembangan dari pemasangan Layang kereta cepat yang ini Dari arah Cikarang Kalau ini dari arah Cikarang Ininya mulainya karena si gearder boxnya dicetak di sana Sampai ke sini Berarti, berarti untuk sisi Jakarta Ke arah Jakarta ya Itu sudah selesai Kalau misalnya pemasangan si gearder box terakhir Berjalan lancar insya Allah Mudah-mudahan Tanpa ada kendala Kemudian yang satu lagi yang diharapkan oleh masyarakat adalah Jembatan yang ini nantinya Jembatan yang depan sini Pengganti jembatan antilop Yaitu jembatan tapal kuda Dimana jembatan yang lama Nanti kemungkinan akan dibongkar Atau bagaimana Kita belum tahu Tapi kalau tidak dibongkar Itu akan tetap tingginya Itu 1,7 meter Yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan Di bagian kanan ya Nampak kita lihat para pekerja Di sana sudah standby untuk jembatan Kemudian juga ada di bagian kiri Oke Ini adalah gearder box terakhir ya Yang ini nih Ini Ini gearder box terakhir Yang sudah datang disini Dan standby untuk dipasang Ini para pekerja yang ngerjain jembatan ini ya Disini crane-nya Sudah dibawa ke arah sini ya Dan juga crane-nya mungkin akan dinaikkan nantinya Untuk memasang si Ini plate gearder ini nih Plate gearder yang ini Ya Nih Yang ini ya Nah yang ini saya Nggak tahu nih Ini ada satu lagi yang datang Ya Dibawa oleh kendaraan trailer Untuk Kemungkinan akan pemasangan Si jembatan juga ya Ini launcher Tadi menunggu si gearder box Yang ada di belakangnya Yang barusan Dan Cukup Satu lagi Sudah sampai disini Ini ya Nah Satu gearder box saja Dan Nampaknya disini akan benar-benar rata Nanti naik ke atas Ya Kemudian Habis itu bisa ditaruh Mulai ditaruh bantalan rail mungkin ya Secara kasarnya aja Lalu Tracknya Yang lalu dipager Seperti itu Atau bagaimana ya Yang disini Para pekerja masih sama Ada pumping truck Disana Itu dipergunakan untuk Memompah Material Biasanya semen ya Konkret gitu Untuk Keperluan pengecoran Nah Di bagian terowongan Ini memang sudah tidak ada lagi Pekerjaan yang sekitar sini ya Nggak ada Karena Terowongannya sudah selesai Nggak tahu kalau di bagian bawah Kalau di bagian atas Sudah selesai ini Nggak ada pekerjaan yang signifikan Tinggal penyelesaian atap Tadi di kawasan area transisi Lalu Habis itu Mungkin Setelah atap Kelanjutan Dari pemasangan Pager-pager Si layang beton tersebut Oke Kita akan lihat sebentar nanti Di sisi halim Ya Di kanan di sisi halim Tidak ada juga Pekerjaan yang signifikan Hanya ada Penyelesaian dari Atap Kawasan Atau area transisi Yang ada Ya Disini Nampak Disana juga ada Crane-crane Bumping trucknya Tidak kelihatan Pengecoran Nampaknya Masih berlangsung Ya Ya benar Ada Penggunaan Triplex Penolid Penolid Area transisi itu Lumayan panjang Sedangkan di bagian Naik ke atas Rem naik ke atas Ini Itu pemasangan Masih ada pemasangan Pager-pager Nampaknya Di bagian sini Tidak begitu kelihatan Karena terhalang oleh Si layang LRT Jabodibag Kita hanya bisa lihat Nanti di bagian depan Setelah Si layangnya Ini makin lama Makin tinggi Seperti yang Di depan sana Ya Dan Di level Dan Di that Restkan Tidak Per Per Saik Mel Nah, di bagian sini masih ada steger-steger, kemudian kelanjutan gearder, namanya gearder-gearder juga ya, cuman agak lebih kecil ya. Serta proses penyambungan si stasiun LRT dengan stasiun Reta Cepat Jakarta Bandung yang ada di sekitar Hali. Ya, kalau kita lihat di kanan itu sudah ada semacam skybridge ya, antara bangunan penghubung stasiun LRT dan stasiun Reta Cepat Jakarta Bandung. Baik, selamat semua ini sudah mulai macet, jadi kita sudah masuk ke tol dalam kota, salam sehat dan selamat berkarya. Semoga proyek Reta Cepat Jakarta Bandung ini selesai ya, tidak ada kendala dan juga dapat diuji coba nanti di bulan November, kemudian Desember dan awal Januari bisa dipergunakan untuk umum. Dengan tarif ya, kurang lebih Rp250.000-Rp300.000 kalau tidak salah ya. Sebagai alternatif dari moda transportasi menuju Karabandung. Baik, salam sehat, selamat pagi. Baik, salam sehat, selamat pagi.